Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kendati begitu berbeda-beda Sudara-sudara kita ini ingin semua menjadi imam yang baik Memenuhi undangan Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kenyataan yang sama seperti undangan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu saudara-saudariku yang terkasih kita semua tahu selama kita berbicara pada dataran cita-cita semua kelihatan dan kedengaran bagus tetapi ketika kita berpaling kepada realitas cita-cita itu memang tetap indah tetapi sekaligus menjadi tantangan yang serius mengikuti panggilan Tuhan untuk tinggal di dalam dia sebagai imam adalah komitmen seumur hidup tetapi ternyata komitmen seumur hidup adalah barang yang mahal pada zaman kita ini seorang psikolog bapak lima sutanto yang sering menulis di koran di dalam suatu penelitian ilmiah yang dilakukannya mengambil kesimpulan yang amat menantang yang beliau katakan adalah angkatan muda angkatan muda sekarang yang mengalami ketidakmampuan untuk membuat komitmen seumur hidup kita semua juga tahu komitmen seumur hidup untuk hidup setia di dalam panggilan apapun perlu didukung oleh disiplin diri yang tegun untuk mengembangkan hidup doa dan secara konkret itu berarti menyediakan waktu yang memadai untuk tinggal di dalam Tuhan tetapi itu pun tidak mudah tantangan yang kita rasakan bersama-sama adalah terus ditarik keluar dari diri kita sementara cita-cita untuk tinggal di dalam Tuhan berarti selalu berpaling ke dalam di dalam buku kenangan ada yang menggunakan istilah yang sangat bagus kita semua membutuhkan quality time saat-saat yang paling baik kita gunakan untuk tinggal di dalam Tuhan untuk berdoa saya lalu ingat kembali yang saya dengar beberapa waktu yang lalu di dalam sinode uskup-uskup untuk Asia salah seorang uskup sebelum menyampaikan masukannya ia mengawalinya dengan satu pertanyaan yang menggelitik pertanyaannya begini apa bedanya seorang biksu dengan seorang pastor dan pertanyaan itu ia jawab sendiri dia mengatakan begini biksu itu berdoa terus tidak pernah bekerja sedang pastur bekerja terus tidak pernah berdoa waktu itu para uskup yang hadir juga mengalami seperti ini tertawa kejut karena merasa disindir saudara-saudariku yang terkasih di dalam tegangan-tegangan hidup seperti itulah kita percaya bahwa yang bagi manusia tidak mungkin bagi Allah mungkin kita percaya kepada rahmat yang diberikan kepada kita menurut panggilan kita masing-masing dan dengan kepercayaan seperti itulah kita berdoa di dalam perayaan ekaristi pentah bagi saudara-saudara kita dengan harapan semoga mereka memelihara rahmat imamat dengan tegun dan setia dan marilah doa santu paulus pada alinia terakhir bacaan pada hari ini kita jadikan doa kita bagi para diakun yang akan ditabiskan menjadi imam ini semoga kasih mereka makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan di dalam segala macam pengertian sehingga mereka dapat memilih apa yang baik supaya mereka suci dan tidak bercacat penuh dengan kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji namanya dengan harapan seperti itu marilah kita lanjutkan ibadah pentahbisan ini amin dalam nama Bapak dan Putra dan Doktor Yesus Amin Terima kasih.